Saudara tapi musuhan, inilah Korea Utara dan Korea Selatan yang dikenal tidak pernah akur sejak Perang Korea tahun 1950-an. Meskipun tidak selalu terlibat gencatan senjata, tapi tidak dapat dipungkiri. Sedikit saja percikan berpotensi menciptakan ketegangan antar dua negara. Seperti yang terjadi di bulan Juni ini, seperti apa kekuatannya? Kita simak dalam adu kekuatan Korea Utara versus Korea Selatan. Kita akan lihat slide yang pertama. Sejak Perang Korea dimulai tahun 1950 dan menewaskan 2,5 juta orang. Yang akhirnya kedua negara memutuskan untuk mengakhiri konflik tahun 1953. Apakah selesai setelah itu? Tentu tidak. Kedua saudara malah semakin terpecah dan tidak ada perjanjian damai perang sampai tibalah di tahun 2018. Tahun 2018 ini sangat spesial karena kedua negara memutuskan untuk bekerja sama dan memulai era baru termasuk denuklirisasi semenanjung Korea yang dikenal dalam deklarasi Panmunjom. Tapi dari 2018 hingga Juni 2020 ini percikan kembali terjadi. Kita akan lihat timelinenya terjadinya percikan mulai dari awal Juni. Pertama di tanggal 4 Juni ini ada beredar selebaran anti Kim Jong-un. Lalu di 6 Juni pemerintah Korea Utara menyampaikan peringatan kedua akan beredarnya selebaran anti Pyongyang yang melanggar hak asasi manusia dan juga menyinggung soal nuklir. Kemudian pada 8 Juni 2020 Korea Utara mengancam akan memutus hubungan dengan Korea Selatan. Pada tanggal 9 Juni 2020 komunikasi benar-benar dihentikan. Hubungan yang terputus mulai dari militer, persidangan sampai jaringan komunikasi antara Korea Utara dan Korea Selatan semua diputus. Respon ini adalah bentuk kekecewaan karena Korea Selatan dinilai tidak menindak pergerakan aktivis yang dinilai oleh Korea Utara sebagai pembelot. Nah para aktivis ini dinilai memberikan pesan kritis hingga mengirimkan makanan, uang kertas dolar, radio mini sampai-sampai stick USB yang isinya adalah drama Korea Selatan dan juga berita-berita dari Korea Selatan. Nah seminggu persis setelahnya tanggal 16 Juni kemarin terjadilah ledakan di kantor penghubung antara Korea di area perbatasan Kaesong. Menurut Korea Utara ledakan ini adalah awal dari serangkaian tindakan yang akan diambil. Nah sehari setelahnya militer Korea Utara dikerahkan ke kompleks industri Kaesong perbatasan dengan Korea Selatan dan berada dalam status siaga tinggi. Di 18 Juni lalu pasukan Korea Utara sudah mulai terlihat di pos penjagaan terdepan Kaesong. Nah Korea Selatan juga menyiagakan pasukan, pantauan intensif dilakukan di perbatasan untuk melihat pergerakan seperti apa nih Korea Utara. Nah Korea Selatan juga mengagendakan rapat dengan Amerika Serikat. Potensi gencatan sejata semakin jelas tapi bagaimana kekuatan militer kedua negara? Kita cek slide berikutnya. Pertama dari kajian Global Firepower Korea Utara ini menduduki ranking 25 dari total 138 negara sedangkan Korea Selatan di ranking 6. Nah kita akan lihat sebesar apa sih kekuatan antar Korea kalau kita lihat dari jumlah personil militernya. Sebelumnya dari total populasi terlebih dahulu nih Korea Utara kalau kita bandingkan jauh lebih sedikit dari Korea Selatan. Korea Utara ini hanya di kisaran 25 juta saja sedangkan Korea Selatan ini lebih dari 51 juta jiwa. Nah meskipun memiliki populasi lebih besar tapi kalau dari segi personil aktif yang bisa mengangkat senjata. Ini kalau kita lihat Korea Selatan kalah telak dari Korea Utara. Nih kalau kita lihat ada 580 ribu dari Korea Selatan dan kalau di Korea Utara ada 1 juta 280 ribu orang. Tapi tunggu dulu karena populasinya lebih banyak personal cadangan Korea Selatan juga berkali-kali lipat lebih banyak dari Korea Utara. Kalau kita lihat ini personal cadangan ya hingga 3 juta 100 ribu orang tapi kalau di Korea Utara hanya 600 ribu orang saja. Nah ini dari segi personil lalu bagaimana dari segi yang tidak kalah penting yaitu anggaran. Kita akan cek slide berikutnya. Dari segi anggaran jelas kalau Korea Selatan ini punya pertahanan yang lebih kuat. Anggarannya saja ini berpuluh-puluh kali lipat dibandingkan dengan Korea Utara. Kalau kita lihat Korea Selatan ini sampai 44 miliar dolar Amerika Serikat sedangkan Korea Utara hanya 1,6 miliar dolar Amerika Serikat saja. Tapi Korea Utara dikenal gencar meningkatkan porsi kebutuhan militarnya terhadap produk domestik bruto negaranya. Hingga tahun 2007 hingga 2017 ini pengeluaran Korea Utara untuk militer sampai 3,6 miliar dolar AS per tahun atau 54 triliun rupiah. Ini setara dengan 13 hingga 23 persen dari PDB negara tersebut. Sehingga Korea Utara menempati nomor 1 di dunia sebagai negara dengan belanja militer terbanyak. Nah Korea Selatan meskipun jumlah belanjanya memang lebih besar karena anggarannya juga kalau kita lihat memang lebih besar. Tapi jumlah tersebut ini hanya 2,6 persen saja dari PDB negara tersebut. Di tahun 2019 lalu pernah terdengar juga Korea Selatan ini meningkatkan anggaran militernya dan mengembangkan sistem senjata baru. Ini juga menjadi salah satu faktor yang meningkatkan kecemasan Korea Utara pada Korea Selatan. Nah ini dari anggaran lalu bagaimana dengan alutsista? Kita akan cek slide berikutnya. Berikutnya kita akan membandingkan Korea Utara dan Korea Selatan dari segi angkatan udara, angkatan darat dan juga angkatan laut. Nah kita akan lihat kalau dari angkatan udara terlebih dahulu nih ya, pesawat tempurnya antara Korea Utara dan Korea Selatan ini lebih banyak Korea Utara. 458, Korea Selatan 414. Helikopternya lebih banyak Korea Selatan, 803 helikopter dan kalau Korea Utara 204. Tapi kalau untuk special mission ya di Korea Selatan ini 0, di Korea Utara ini ada 30. Jadi kalau dilihat sekilas memang ada beberapa pos di mana Korea Utara lebih unggul. Tapi di beberapa pos lainnya Korea Selatan yang justru lebih unggul. Berikutnya dari angkatan darat. Kalau angkatan darat kita lihat dari jumlah tanknya ini Korea Utara jelas unggul. Demikian juga dari roket proyektor atau proyektor roketnya. Tapi kalau dari kendaraan yang bersenjata Korea Selatan justru lebih unggul daripada saudaranya. Selanjutnya dari angkatan laut. Nah di angkatan laut Korea Utara punya lebih banyak kapal selam. Tapi Korea Selatan juga punya dua kapal perang pembawa pesawat tempur. Dan Korea Utara tidak punya sama sekali. Meskipun dari segi alutsisa ini cukup bervariasi ya. Tapi ada juga senjata mutlak yang dimiliki Korea Utara dan tidak dimiliki Korea Selatan. Yaitu ini dia. Nuklir. Nah ancaman nuklir ini adalah yang paling ditakuti oleh negara-negara tetangga Korea Utara. Dan menjadikan Korea Utara ini tidak pernah dipandang sebelah mata. Kalau berdasarkan data Council on Foreign Relations, Korea Utara diperkirakan punya 20 hingga 30 senjata nuklir. Dan telah 23 kali melakukan uji coba misil sejak tahun 2017. Misil terbaru yang dikembangkan Korea Utara yaitu Intercontinental Ballistic Missile atau ICBM. Disebut ini bisa menempuh jarak jauh. Dan tentu Anda tahu kan sebesar apa kekuatan nuklir. Kalau kita mengingat Hiroshima dan Nagasaki. Ini tentu yang menjadi pertimbangan dari negara-negara lain termasuk juga Amerika Serikat sebagai pendukung Korea Selatan. Yang pasti kita tentu berharap Hiroshima dan Nagasaki ini adalah yang terakhir. Tidak akan pernah lagi kita lihat di bumi.